Jadi kesimpulannya untuk surat SR205 menyangkut Rp187 triliun dari hasil koordinasi PPRTK dan Kemenku dan di bawah koordinasi Komite TPPU, kami akan terus melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan pendalaman. Terutama tadi menyangkut hasil dari proses hukum yang sudah dilakukan dan data-data serta hasil analisa dari bidang Direktura Jenderal Pajak. Tentu kami akan terus siap bekerjasama dan kemarin di dalam rapat dengan Pak Menko dan seluruh komite kita buka untuk kalau memang perlu dibuat saat gas, dibuat saat gas. Selama ini kami sudah melakukan dalam tripartit antara pajak, biaya cukai, dan PPATK. Untuk kredibel, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita melakukan terus secara transparan, akuntabel, komite TPPU, Pak Menko akan melakukan oversight. Kami akan sangat senang untuk diawasi dan untuk meyakinkan bahwa hak negara dari sisi penerimaan bisa kita amankan dan tindak pencucian uang apabila memang ada tindak pidana asal juga akan terus dilakukan penanganannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Komisi 3 yang kami hormati, kerjasama Kemenku dengan PPATK ini sudah cukup lama dari 2007 hingga 2023 saat ini. Dari MOU antara kami dengan PPATK untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorism, di mana kami membuat pola kerjasamanya adalah pertukaran data, asistensi penanganan, pelaksanaan audit, melakukan riset bersama sosialisasi, perumusan produk hukum, penugasan pegawai bahkan kami, Saudara Ivan itu sebenarnya dulu dari Kemenku juga, dan penggembangan sistem dan teknologi informasi. Pajak, Beacukai, dan PPATK juga melakukan forum Intelligent Joint Analysis 3 Party, yang kita sebut tadi Juanda Gatot Subroto Rawamangun Jakadara, tujuannya untuk tugas kami. Ya Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ken Anne, tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana jalannya rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Keuangan.